Hai guys, gue Ica Alaci. Buat lo yang lagi sekolah pasti kan udah pada liburan nih. Nah, daripada liburan lo begitu-begitu aja, mending kita siapin yuk jajet-jajet yang bakal membantu banget pas lo nanti sekolah. Yuk, dimari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ukurannya juga yang kecil, jadi praktis. Apalagi buat orang macam gue yang tiap hari pake motor untuk beraktivitas ataupun lo yang mungkin lagi sekolah. Buat pemakaian cukup lah ya, buat pemakaian standar macam mengetik, bikin tugas, atau sekedar browsing doang. Oh iya, buat lo yang keginian, tenang aja. Soalnya laptop ini udah pake touchscreen, bro. Apalagi dengan harganya yang cuma 3 jutaan. Laptop ini udah pake layar dengan resolusi Full HD, alias 1920x1080. Buat review lengkapnya, bisa dicek di card di atas sini. Kebayang gak sih, kalo kelas lo lagi dalam keadaan tenang, terus temen lo tiba-tiba pake mouse-nya rusuh kayak mau tawuran. Pasti ngebedain banget lah ya. Buat lo yang gak terlalu suka berisik, gue punya solusinya nih. Disini, gue punya Logitech M331 Silent. Dari namanya aja, udah pake silent yang berarti mouse ini gak bakal ngeluarin suara apa-apa pas diteken. Kalo feeling pakenya sih mirip-mirip lah ya sama Logitech M280. Kayak Logitech M331 Silent ini, dijamin lo tetep nyaman pake mouse tanpa ganggu si isi kelas. Buat lo yang pake HP tapi baterainya cepet abis, pasti udah gak asing lah ya sama benda yang namanya korobeng. Tapi, gimana ceritanya kalo powerbanknya aja midea yang kecil jadi cepet abis. Nah, gini nih, masalah yang sering banget gue alamin kalo lagi jalan atau lagi turing. Nah, karena masalah yang nyebelin itu, gue cari powerbank yang kapasitas 2 kali lipat dari powerbank biasa. Untungnya, Ranjang Dimas punya nih solusinya. Powerbank yang satu ini, kapasitasnya 2 kali lipat powerbank biasa. Powerbank yang satu ini cukup reliable, soalnya kalo dibawa jauh itu bisa untuk pencas 2 HP sekaligus. Soalnya, punya 2 output masing-masing 2 Ampere, yang berarti ngebut banget kalo lagi ngecas HP. Jadi, gue gak perlu khawatir lagi kalo baterai HP habis. Tinggal colok ke powerbanknya aja, selesai deh. Nah, buat lo yang lagi bokeh tapi butuh earphone bagus, tenang bro. Gue bisa nyaranin Audio Technica CLR100. Earphone yang satu ini tuh punya bass yang nendang banget, detailing, dan treble yang oke di kelasnya. Sebenernya, earphone yang satu ini tuh nyaman banget kalo lagi dipake. Cuma, karena earbudnya yang menurut gue kurang lembut. Jadi, kalo dipake lama tuh kuping gue agak-agak nyerigit lho. By the way, kalo lo beli earphone yang satu ini, ada bonus earbud tambahan yang ukurannya beda. Jadi, biar bisa ngepasin earphone sama lubang kuping lo. Sama cable winder, jadi biar gak kusut kalo lagi ditaruh di tas gitu. Buat lo yang bingung, HP bagus tapi bisa tahan seharian buat sekolah, gue sih punya. Gue sih pake Moto E3 Power. Untuk reviewnya, udah banyak channel review lain yang bikin review HP ini. Jadi, gue cuma bakal ngasih tau poin-poin pentingnya aja ya. Yang pertama, baterai live HP ini luar biasa banget. Selain kapasitas baterainya yang lumayan, efisiensinya kebantu sama speknya yang gak begitu tinggi-tinggi lemat. Untuk yang kedua, gue sih suka posisi speaker yang menghadap ke wajah, biar suaranya kedengeran jelas. Tapi, sayangnya kalo udah volumenya gede, suaranya banyak distorsi. Nah, yang ketiga adalah hal yang paling gue suka dari HP ini, yaitu UI-nya alias user interface-nya. Ini Android Vanilla, men. Buat gue, UI paling bagus itu ya Vanilla. Dan yang terakhir yang paling bikin gue bingung adalah hasil dari kameranya yang gampang banget blur. Terus juga, entah kenapa, hasil jepretan dari aplikasi kameranya itu sama jepretan dari lain, BBM, atau WA, beda banget. Kalo dari tag fotonya di sosmed itu, muka gue berasa kayak abis kena asap bus gitu loh, hitam. Kayak arang. Nah, sebabkan gue, sebenernya sensornya itu kecil, tapi dibantu pencahayaannya sama aplikasi kameranya. Makanya, kalo gue yang dikit aja, langsung blur. Gitu. Dan yang terakhir, ini ada botol minum gue. Eh, salah. Maksud gue, ini tuh bluetooth speaker dari N-Music. Gue sih liat-liat di online shop Banggood harganya Rp 600.000. Pas gue coba, ternyata suaranya emang enak banget kayak bluetooth speaker Rp 1 jutaan ke atas gitu loh. Yang bikin gue salut itu, subwoofer-nya yang judok-judok. Apalagi speaker yang satu ini dilapisi kain warna merah begini, keliatan lebih anak muda dan gaul gitu sih. Tapi, yang gue gak sukanya itu, karena jacknya ada di bawah, jadi gue harus berdiriin speakernya kalo mau dipake sambil ngecas. Atau nyolok jack audio ukuran 3,5 mm. Jadi ya, kurang apa ya, kurang praktis gitu loh. Dan juga, ditambah desain depannya itu gak begitu modern banget. Ya, gitu deh. Nah, itu tadi jejet-jejet yang menurut gue membantu banget nih pas lu sekolah nanti. Nah, pesan gue terakhir, buat kalian yang pake kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil, jangan lupa safety gear, safety riding baik helm, jaket ataupun sepatu, ataupun serang tangan. Dan yang terakhir, pastikan surat-surat berkendaraan kalian baik SIM ataupun SNK, dan yang lainnya itu lengkap. Oke? Gue Ica Waci, cabut. Sub indo by broth3rmax